Terima kasih telah menonton 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 Nika muta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Tentu Tadi ada yang bilang Tentu 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 Ya, coba aja dilihat Makanya tadi aku berharap teman-teman bisa mengartikan dalam masa harap Karena kalau kita transit-transit gini kan butuh waktu Saya pegang HP sambil ngopi pasta kan susah Ya, lanjut-lanjut Coba-coba bukain itu, Meratron Waduh, Gurunda tuh urunnya Gurunda Dari tadi pasif aja Kan bisa balik aja Ini sekarang kalau yang dibatalkan sama Hadis, gimana itu mutahnya? Hadis apa? Soalnya Muslim? Ya tunjukin aja kalau Rasulullah membatalkan Muslim, 2, 3, 9 Bukan Rasul Orang lain dibatalkan sama Hadis Sahih Muslim, 2, 4, 9 Sahih Muslim, 2 Mutah itu masih ada dong Berarti gak bisa dihinikan dong Diharamkan dong Ya, yang mengharamkan siapa? Yang membolehkan siapa? Ya, berarti kan Kalau di orang yang sunni bilang mutah itu haram Salah dong berarti kan Oh, di sunni juga ada nikah misyar Sama aja itu sama mutah Gimana, abe-abe? Di sunni kan ada nikah misyar kan? Ya, coba ditanya sama kawan-kawannya sunni Ini haji tamu tuh juga ada di orang itu Nikah misyar sama aja sama mutah Yang batalkan siapa ntar di orang juga Berarti lebih percaya dia punya ini nih Kalau gue tetap berpatokan pada Al-Quran Dan kitab-kitab Marja gue Selesai Nah, gue setuju Berarti mutah itu boleh Yang bilang gak boleh itu Berarti kan melanggar Al-Quran Ya, gak apa? Mau kita bahas gak masalah? Kira-kira Al-Quran sama Hadis Tinggi mana? Kan tadi udah sepakat nih Semua orang Islam Hukum tertinggi di Islam itu adalah Al-Quran Artinya Hadis gak bisa ngalahin Al-Quran Ada dua ayat terkait mutah Hadis.id Nikah mutah 2498 Nah, lu bacain deh Ini deh Hamid bin Umar Hamid bin Umar Al-Baqrawi telah Menceritakan kepada kami Abdul Wahid Ya, ini Ibn Ziyad Dari Asim Dari Abu Nadira Ia berkata Aku pernah berada di dekat Jabir bin Abdullah Lalu ia didatangi oleh seorang Dan berkata Ibnu Abbas Dan Ibnu Zubair Nah, ini Bapaknya Urwah nih Berselisih pendapat mengenai Mutahatin Yaitu nikah mutah Dan haji Tamatu Maka Jabir pun berkata Kami pernah melakukan keduanya Bersama Rasulullah S.A.W Kemudian Umar melarang Kami untuk melakukan keduanya Dan kami tidak pernah lagi Melakukannya Lagi Berarti Umar yang membatalkan kan? Iya Kalau lu percaya hadis itu Hadis Iya, iya Umar melarang Berarti hebat juga kan Umar Ini bawahnya apa nih? Kurang paham gua Kalau masalahnya Kurang paham gua Kalau masalahnya Dan dia Makanya gua lebih setuju Yang pemberi A Kalau B Dia gak membatalkan Ini siapa ya? Kayak aku pernah denger Nuzi Yat Oh Ini gurunya Bentar Ini gurunya Gurunya siapa? Ibnu Hisham Ini gurunya Ibnu Hisham nih Ibnu Ziyad Buset Iya Lu mesti hafal Nama-nama gini Perang Ini Jubair ini Bapaknya Urwah Urwah Bin Jubair Ibnu Abbas ini Sepupunya Muhammad Oh iya Kalau ada hadis Abbas-abbas ini Ini pasti hadis Sohi Karena apa? Karena dia Dia kalifah yang Paling termasur Abbas Yah Ini kayak gini-gini Muslim-Muslim Awam nih Gak ada ngerti ya Pra ya Gak ngerti ya Ini bawah-bawah ini nih Tuep aja Iya Tuep aja ya Sampai dia Kabur Awam-awam sih Biasanya gak ngerti Ini Gak pernah denger Emang harus di belajar Harus belajar Bersama Rasulullah Nah Rasulullah Ini mau tandingan siapa? Wah Gue gak ngerti Gak tau Maria Kiptia gak Pra? Tau Maria Kiptia Wah Maria Kiptia tuh punya sodara Sodara perempuan loh Punya sodara perempuan loh Terus dia jadiin Budak juga gak? Iya Namanya Serin Namanya Serin Tapi gak dijadiin Gak di Maksudnya gak di Apa Apa sih namanya istilahnya tuh Gue nanti salah ngomong Jadi Jadi di Di itu Yang eksekutur Apa yang Gauli Itu digauli Namanya Hasan bin Sabit Penyairnya Nabi Muhammad Waduh Itu dari Si ini Serin Siapa namanya? Serin itu Kan itu kan dikasih sama Muka Wakis Dia kan ada tiga orang Nah yang dua bersaudara itu Maria Kiptia Sama si Ibrahim Serin Anaknya Ibrahim Si Serin anaknya Serin aku Serin ada Namanya Namanya aku gak tau Tapi kalo namanya Maria Kiptia memang Ibrahim Tapi mati muda kan Tau 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 Aku juga bacanya Baru tau di Indonesia Gak buka kitab lagi Marikipitia Marikipitia Demen gue nih Itu Kristen 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 Koptik Koptik Maksudnya diajak Ini loh Bergaul loh Bergaul Jadi Cafe Iya Ada ceritanya disitu Ada di Indonesia Katanya lu punya bukunya Lu udah baca Lu gak tau juga Ternyata Iya ke mall Gue kira nemuin Yesus bro Buat main dadu Coba ya kita cek Hasan bin Sabit Nama istrinya siapa Gue aja sampe Hah apal namanya Hasan bin Sabit Zaid bin Sabit Itu saudara Ini ada nih Bahasa Inggris Bahasa Inggris Ini baru Cakep Gue belum pernah baca ini ya Tapi Mestinya ada Nama istrinya Nih Hasan bin Sabit Nabi Muhammad itu Pernah berdoa Ini yang aku pernah nanya ke kau Pra Tau Tau Masih Hasan itu Penyair Aku pernah meminta Bantuan Iya Bantuan Rohol Kudus Oke Hasan bin Sabit Dia menikah dengan Nih Sirin bin Sabun Oke Ini anaknya namanya Abdurrahman B. Ibn Hasan Oke Coba kita klik Sirin bin Sabun ini siapa Nah Keluarkan Sirin bin Sabun Was An Egyptian Koptic Christian Concubine Sent With her sister Siapa sisternya Oh Maria Sebagai hadiah Kepada Nabi Islam Muhammad Dari Mesir itu From the Egyptian Official Mukhawakis Ya ini Saudara Kandung nih Berdua Jadi Maria Binti itu namanya Maria Binti Sam'un Bapaknya namanya Sam'un Maria Binti Sam'un Ya Benar 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 Sirin Was married To the pot Nah penyair Hasan bin Sabit Enbor Esan Abdurrahman Ibn Hasan Ngeri ya Ngeri ya Selama ini cuma tau Maria Kiptia itu Kristen kan Ternyata Sirin juga Dihajar juga Dihajar siapa Ngeri Di Gauli 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 Sama Udahlah Udahlah Nggak usah Bahas Nggak usah dibahas Nggak enak Bihab Mau tanya boleh Nggak Bihab Boleh Memangnya Kenapa sih Kalau misalnya Andanya Baginda itu Menikah Dengan Agamanya Hadijah Sebelumnya itu Ada dampak apa Nggak ada dampak Kalau seandainya Dia Menikah dengan Cara itu Apa Menikah dengan Cara apa Cara Yang diakini Oleh Warakobin Naufal Ya riwayatnya Aja dikeluarin Kalau dia Satu kali Menikah Riwayatnya Ada banyak Bingung Kita mau Maka agama Apa dia Kalau dia Maka agama Kristen Mungkin Rasulullah Itu berdakwah Kepada orang Kristen Karena dia Bakal akan Tertolak Kalau Maka agama Pagan Rasulullah Pada saat Berdakwah Sama orang Pagan Jangan Tertolak Dia kan Berdakwah Kepada Orang Sabiin Kepada orang Hanif Kalau Hanif Iya Soeb Tadi kok Pasif Akhir-akhir Tadi Menggebu-gebulu Di awal Tapi Habisan Nafas Belakangan Lu Lu Ngejut Terus Nos-nos Napa Gue Tidak Banyak Dari dia Sumpah Sorry Gue Tapi Dalam Hadis Kan Ada Masalah Mut'ah Ya Seperti Yang Diriwayatkan Muslim Media Dari Salamah Bin Akwah Raudiallahu An Kata Rasulullah Sallallahu Memberikan Kelunggaran Untuk Nikah Mut'ah Selamat Tiga Hari Pak Abdul Amir Ini Bukunya Datanya Tiga Hari Sabar Dan pada Tahun Aswat Tahun Pertanak Bukanya 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 Kemudian Beliau Melarangnya Hadis Muslim 1405 Coba Buka Muslim 1405 Buka Buka Bang Bang Rambom Bener Bang Rambom Gampang Banta Data Metatron Jawabnya Semua Para Nabi Mengajarkan Tuhan Yang Satu Iya Bang Tampen Kita Mau Bawa Data Se Akurat Apapun Jawabannya Itu Nah Iya lah Ini kan Syariat Syariat Dari Nabi Tapi Sudah Diharamkan Lagi Sebagaimana Sohek Bukori 5115 5523 Dan Muslim 1407 Itu Itu Saat Perang Khoibar Itu Diperboilkan Nggak Sholat Pamir Tadi Sholat Nggak Sholat Gimana Sueb Nggak Balik Sebentar Lagi Kan Balik Jangan Suudan Ya Bukan Agama Waduh Aladin Namanya Kang Hubal Lagi Yang Tadi Mau Dipanah Tapi Gini-gini Kan Ada Hukum Dan Ada Ruksoh Kemurahan Tapi Itu Sekarang Dalam Kondisi Aman Itu Kan Diharamkan Betul Nggak Siapa Siapa yang Haramin Pak Amir Pak Amir Tapi bisa Bahasa Etiopia Tadi kan Nggak Bisa Bahasa Etiopia Bisa Nggak Pak Amir Nggak 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 Bisa Bisa Berarti Pak Amir Bani Terjemahan Juga Ya Tama Kayak Saya Dung Pak Amir Bani Terjemahan Terjemahan Nggak Tapi Orisinilnya Kan Kita Tahu Tapi Pak Amir Nggak Bisa Bahasa Arab Tadi Sedikit Sedikit Kan Juga Bisa Masa Pak Amir Udah Umur 70 Gini Nggak Bisa Bahasa Arab Kita Membacakan Seperti Alhamdul Pak Amir Islamnya Dari tahun Berapa Aneh Aneh nggak Aladin Masa Umur 72 Udah Umur 72 Nggak Ngerti Bahasa Arab Sedikit Sedikit Jadi Selama 70 Tahun Ngapain Kita Kan Diwajibkannya Untuk Mengapalkan Untuk Sholat Untuk Sholat Kita Kan Kalau Sholat Kan Harus Pak Surat Surat Al-Quran Berarti Banyak Surat Surat Yang Pak Amir Hapal Tapi Pak Amir Nggak Paham Artinya Iya Pak Amir Nggak Tau artinya Iya Nggak Tau artinya Berarti Bapak Amir Nggak bisa Bahasa Arab Demikian Itu Al-Quran Nil Hakim Sebagai Hikmah Kepada Manusia Yang Tidak Mengambil Al-Quran Sebagai Hikmah Kafir Bisa Bahasa Arab Nggak Jadi Tau Sia Terus Menutup Mentutup Diri Dengan Kepenangan Gimana nih Pak Gimana Kalian aja Yang katanya Kitabnya Bahasa Yunani Romami Atau Bahasa Greek Atau Bahasa Aramik Atau Bahasa Ibrani Kitabnya Nggak ada Yang bisa Bagi kami Firman itu Sudah Menjadi Manusia Sehingga Allah itu Menerjemahkan Dirinya Sebagai manusia Makanya Kita bisa Mengerti Dari berbagai Macam Bahasa Pak Amir Kalau Tuhan Pak Amir Kan hanya Menerjemahkan Dirinya Kedalam Tulisan Bahasa Arab Makanya Harus Bahasa Arab Pak Amir Dan teman-teman Tidak bisa Bahasa Arab Bahkan Tadi yang Naik ke sini Namanya Ibrani Dia lebih Mengerti Ibrani Daripada Arab Nah Mengapa Ini satu Keanehan Yang Keanehan Gini Kalau Yesus Coba Coba Sebentar Pancing-pancing Bisa Bahasa Arab Kamu tunjukkan Bahwa Yesus Tadi adalah Sebagai Firman Ya Firman itu Sendiri Berdoa Kepada Firman Yang Berfirman Bagaimana Pancing-pancing Bisa Bahasa Arab Bagaimana Yesus Yang Seorang Firman Yang Tuhan Yang Firman Menjadi Manusia Tapi Tapi Manusia Tersebut Berdoa Kepada Dan Bersujud Kepada Tuhan Yang Berfirman Ini kan Aneh Gimana Pak Pak Mir Saya ditanya Bahasa Arab Dulu Sama Metatron Saya jawab Satu Wahid Sudah 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 Ahad Saya menyembah Tuhan Ahad Sudah cukup Saya begini Metatron Ini Tadi Saya mau Bantu Bukan Bantu Bantu Jawaban Pertama Itu Yang Jujur Membantu Silahkan Dibantu Terakhir Yang Waktu Itu Yang Belum Dijawab Yesus Kan Dia Orang Yahudi Di Buku Ini Masa Buk Disini Buku Buku Purba Betul Benar Yesus Iya betul Di dalam Lukas Lukas 2 Disini Pengikut Paul Yang mengaku Penerus Ajaran Yesus Padahal Dia sendiri Tidak Pernah Bertemu Dengan Yesus Dibatalin Sama Dia Bro Yang Waktu Itu Batalin Apa Karena Alasannya Yahudi Itu Ini Bukan Buku Islam Bro Coba Lihat Di Timotius 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 Iya Itu Kayaknya Kisah Para Rasul Yang Dia Mengsonat Timotius Kisah Para Rasul 16 Ayat Ayat 3 Boleh Dipacahin BAB Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 16 Ayat 3 Kisah Rasul 16 Ayat 3 Dan Paulus Mau Supaya Dia Menyertainya Dalam Perjalanan Paulus Menyuruh Menyunatkan Dia Karena Orang-orang Yahudi Di daerah Itu Sebab Setiap Orang Tahu Bahwa Bapaknya Adalah Orang Yunani Ayat 3 Ayat 3 Betul Itu yang Menyunatkan Siapa Paulus Menyuruh Menyunatkan Dia Si Timotius Artinya Memang Sunat Itu Tidak Dihilangkan Tapi Memang Itu Hanya Berlaku Kepada Orang Yahudi Bukan Dihilangkan Jadi Tetap Berlaku Buat Orang Yahudi Karena Disitu Diceritakan Bahwa Ibunya Timotius Adalah Ibunya Timotius Adalah Orang Yahudi Nah Ini Satu Hal Terkait Sunat Aku Mau Jelasin Satu Lagi Di Dalam Sebentar Aduh Aku Baca Ada 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 Tentang FGM Nggak Apa Apa Ada Tentang FGM Nggak Apa Oke Tapi Buka Lagi Data Sesungguhnya Aku Paulus Berkata Kepadamu Jikalau Kamu Menyunatkan Dirimu Kristus Sama Sekali Tidak Arkan Berguna Iya Karena Itu Bukan Itu Bukan Buat Itu Buat Orang Nasrani Itu Buat Orang Nasrani Yang Menganggap Bahwa Orang Nasrani Harus Mengikuti Hukum Taurat Dan Menganggap Yesus Itu Bukan Sekali Sekali Lagi Aku Katakan Orang Yang Menyunatkan Dirinya Bahwa Ia Wajib Melakukan Seluruh Hukum Taurat Itu Kan Buat Jumat Galatia Jadi Galatia Galatia itu Bukan Yahudi Bro Galatia itu Bukan Orang Yahudi Gitu Ya Sedikit Bro BAB Semarin Gue Minta Penjabaran Masalah Kata Lu Orang Yahudi Orang Yahudi Aku Nanti Aku Nanti Ijin Kebawa Dulu Mau Bikin Mau Makan Bikin Minum Galatia Bukan Ini Kita Belajar Tentang FMG FMG Tidak Oh Tidak Ada Genital Motilation Female Genital Motilation Ya Nanti Abis ini Kau lanjut Dulu Aku Mau Makan Oke Female Genital Motilation Ini Tidak ada Dalam Ajaran Judaism Maupun Ajaran Kristen Tapi Ajaran Ini Muncul Pertama Kali Dimana Disini Dilakukan Oleh Orang Orang Mesir Mesir Kuno Mesir Kuno Female Genital Jadi Dia Dia Sunat Wanita Mesir Kuno Somalia Sama Sudan Bahkan Dilakukan Dalam Romawi Kuno Ya Ini Sebelum Islam Ada Mereka Dulu Disebut Sebagai Namanya Namanya Ada Namanya Kok Ini Ada Namanya Yaitu Kilet Kilet Mana Kilet Ini Kilet Kaf Kaf Atau Kifat Nah Ini Dilakukan Sebelum Islam Ini Ada Sementara Di Dalam Judaism Itu Nggak Ada Sonat Cewek Atau Cowok Melainkan Ini Adalah Kebiasaan Dari Ajaran Mesir Sudan Somalia Sudan Ini Sebelahnya Mesir Sebelum Ethiopia Sudan Dan Romawi Kuno Bahkan Di Somalia Itu Masih Melakukan Ini Orang 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 Itu Masih Melakukan Ini Mereka Masih Melakukan Satu Hal Yang Merupakan Penyunatan Wanita Female Circumcision Nah Anehnya Di Islam Ini Ada Islam Sunat Tapi Kalau Yang Sunat Itu Cuman Ada Di Laki-laki Nah Itu Mungkin Teman-teman Muslim Mesti Jelasin Kenapa Ada Perintah Sunat Islam Sunat Cewek Sementara Ini Kebiasaan Orang-orang Orang-orang Pagan Zaman Dulu Nih Female Circumcision Dulu disebut Tahur Tahur Atau Tahir Namanya Tahara Tahara Nah itu Saya nanya Nah Kalau BHB kan Sorry Aku Aku tanya BHB kan punya BHB atau Pak Amir Pasti punya Anak Cewek Apakah Anaknya Disunatkan Anak Cewek Karena Setahu Saya Saudara-saudara Saya Ada yang Muslim Itu Disunatkan Juga Cewek Nah itu Itu Aneh Bro Gak wajib Gak aneh Boleh disunat Boleh juga Nah Berarti Boleh kan Boleh disunat Cewek kan Ya Mau disunat Sunat Mau disunat Sudah Gak ada Kau Pertanyaannya Dari mana Jalan sunat Itu Ya dari Hadis Dari mana Kayak Pas Dari mana Kalau Cewek Gak ada Wajiban Untuk Disunat Iya Gak apa-apa Cuma Kita Bertanya Dari mana Ajaran sunat Untuk cewek Besarnya Aku Juga Pengen ikut Ayo Ayo Gimana Gimana Tentang sunat Tentang sunat Karena Aku Bilang Islam itu Islam itu Gak mengerti Makna sunat itu Apa Cuma Hanya Sekedar Ngikutin Apa Paham Itu Berarti Dibesarin Jangan Data 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 Gue Setiap Gue Nanya Makna Sunat Itu Buat Kalian Itu Kan Kalian Gak Bisa Jelasin Kecuali Ikut Ikutan Emosi Dari Selma Itu Iya Jangan Emosi Enggak Gue Perhatiin Memang Islam itu Hanya Ikut Mila Ibrahim Tapi Makna Sunat Juga Gak Ditahu Makna Sunat Itu Apa Makanya Kalian Nyala Nyalain Paulus Paulus Itu Memang Bukan Non Yahudi Masa Orang Non Yahudi Dipaksa Sunat Yang Enggak Kan Gue Nanyain Kemarin Katanya Non Yahudi Penjabarannya Dimana Kan Belum Sempet Kemarin Sudah Putus Rumnya Makanya Gue Cuman Nanyain Rihal Yang Belum Selesai Di Tempat Juni Beberapa Hari Yang Lalu Paulus Itu Memang Ditugaskan Untuk Memang Mengabarkan Injil Di Non Yahudi Orang Orang Yang Gak Mengenal Taurat Orang Yang Gak Mengenal Taurat Orang 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 Yahudi Juga Tau Kalau Taurat Gak Bisa Diterapkan Orang Indonesia Juga Gak Kenal Taurat Orang Indonesia Suaranya Mendem Lep Enggak Pengbiar Turun Dulu Buat Semua Mekas Sudah Mirip Dengan Tuhan Kadian Li Antum Sudah Selamat Li Antum Jauh Oh Enggak Ini Jauh Ini Ini kan Habib Ali Gendut Tuhan Yesus Menjaga Makan Rajin Berpuasa Gimana Dimatiin Kameranya Ih Jahan 6 Mulut Kau Itu Bener Gue Setiap Gue Perhatikan Gue Minta maaf Gue Perhatikan Peraturan Peraturan Di Islam Kayaknya Maknanya Tidak Ada Oh Bukan Bukan Maknanya Tidak Cuman Kau Aja Tidak 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 Contoh Gini Sekarang Apa Pertanyaan Apa Sunat 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 Itu ada Di zaman Siapa Maknanya Sunat Bukan 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 Ini dalam Bahasa Sudan Namanya Ini Kodop Oke Bahasa Sudan Yang pertama Yang Kau Tanyakan Siapa Siapa Yang pertama Kali Bersunat Dan Siapa Apa Maknanya Sunat Sunat Itu Diperkenalkan Pertama Kali Di zaman Siapa Menurut Di Quran Gua Nanya Di luar Di luar Orang Mesir Babylonia Gua Nanya Itu Tapi Di Quran Itu Diperkenalkan Di zaman Nabi Siapalah Satu Sudah Itu doang Bisa Jadikan PR Berlanjut Berlanjut Gak Berlanjut Justru Pertanyaan Gua Gua Pengen Tau Oh Ya Gak Bisa Gak Bisa Ternapas Karena Anak Belum Menemu Anak Cari Tapi Nanti Bentar Anak Lihat Lihat Keperpustakaan Ya Jelas Itu kan Mila Ibrahim Gimana Teman Teman Muslim Sering Ngomong Mila Ibrahim Fokus Pertanyaan Gua Bukan Disitu Tapi Kalo Disitu Lu Bilang Mesti PR Dulu Gua Gak Bisa Lanjut Ya Udah Gak Usah Dilanjut Karena Anak Juga Takut Jawab Yang Dimana Ilmunya Anak Belum Sampai Kesitu Tapi Anak Sebagai Orang Islam Anak Harus Mencari Tahu Betul Memang Harus Begitu Namanya Habib Ini Ali Atau Ana Bang Baharun Betul Enggak Kalau Ajaran Islam Di Dalam Ajaran Nabi Muhammad Termasuk Untuk Kesuciannya Itu Adalah Mensunat Bener Enggak Betul Yang Enggak Tahu Begitu Sebelum Jadi Gini Kalau Sudah Diajarkan Di Dalam Islam Bahwa Sunat Sunat Itu Adalah Menjaga Kesucian Yaudah Enggak Ada Korelasi Lagi Karena Di Dalam Ibrahim Orangnya Enggak Suci Bukan Sebelum Ibrahim Berarti Orang-orang Enggak Suci Sari Dalam Kesucian Ini Dalam Kesari Karena Masing-masing Nabi Ada Sari Itu Turun Anak Zina Semua Berarti Coba Coba Gini BHB Coba Kita Mikir Sistematis Kan Pasti Diturunkan Itu Ada Sebab Kalau Alasannya Tentang Suci Apakah Sebelumnya Suci Suci Bukan Berarti Suci Gak Ada Dosa Bersuci Maksudnya Toharoh Itu Toharoh Itu Bersuci Kayak Kita Berwudu Nuh Nuh Sebentar Loh Biar Ngerti Maksud Logika Omongan Gua Biar Lu Ngerti Dulu Nuh Itu Adakan Jauh Di Atas Abraham Nuh Itu Kan Jauh Di Atas Abraham Nuh Itu Sunat Nuh Nuh Nikah Logikanya Jelas Nggak Nggak Kita Fokus Dulu Berarti Enak Dinah Semua Di Dunia Ini Gue Nggak Mau Jawab Kesitu Dulu Bro Gue Jawab Tentang Sunat Dulu Artinya Setiap Nabi Membawa Sariah Masing-masing Gitu Berarti Makna Sunat Itu Berarti Makna Sunat Itu Adalah Menjaga Kesucian Itu Bullshit Bullshit Berarti Nuh Itu Gimana Dia Nggak Solat Lu Tahu Toharoh Nggak Lu Emang Sariah Solat Ada Ada Menjaga Solat Katanya Kata Orang Islam Ya Dalilnya Mana Kalau Dia Ngomong Kalau Ngomong Itu Pakai Dalil Nah Itu Jadi Gini Kalau Makna Sunat Itu Nggak Ngomong Ini Makna Sunat Itu Menjaga Kesucian Berarti Sebelum Masa Ibrahim Itu Orang Itu Nggak Suci Toharoh Itu Yon Artinya Bersuci Yon Gue yang nanya Bersunat Itu kan Makna Kesucian Menyucikan Diri Jadi mereka Itu Nggak Suci Nggak Suci Gimana Siyon Berarti Sunat Nggak Mempengaruhi Suci Atau Enggak Rupanya Mereka Juga Suci Toharoh Juga Berarti Nabi Semua Kita Bukan Karena Kalian Missing Link Sunat Itu Bukan Ngomong Kesucian Gitu Karena Toh Manusia Dilahirkan Fitrah Itu Yang Gak Bersunat Itu Tapi Kalian Nggak Ngerti Sunat Itu Kalian Cuma Nelan 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 Aja Sunat Itu Apa Makna Kurban Itu Apa Mana Kalian Tahu Mana Kalian Tahu Serius Aku 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 Dapet Mana Kalian Tahu Kalian Bilanglah Kurban Itu Mendekatkan Diri Bagaimana Bisa Mendekatkan Tahu Nah Jelasin dong Logikanya Bagaimana Kenapa Hukumat Islam Menunjukkan Ketak Tanya Kepada Tuhan Ketaatan Yang Tengerti Disini Pembahasan Ini Perluan Tanyain Soalnya Ini Kisahnya Dalam Al-Qur'an Tentang Sunat Juga Nyambungnya Ke Sunat Nah Ini Anamu Tanya Maksudnya Di Anamu Tanya Nanti Tanya Siapa Habib Nahnu Tanya Siapa Bip Ini Bip Ini Bip Ini bisa dipercaya Kok fitnah Kok fitnah Gue Ini bisa dipercaya Nggak Bip Mana Maktabah Siah Oh Nenen Dari Hori Aku pake Hadis Hori pregunt Dari Siah Online 1930 Lain subhanah asyik asyik syah soduk syah soduk ya terus ini boleh diterimain mana kurang besar-besar ini ini baca lho dari yang lingkar itu ini gue tinggal dulu ya siap-siap ada yang lain orang-orangnya Di sini ada tulisan Paulus enggak? Coba perhatikan baik-baik. Itu ahlu itu yang ke kiri itu gak kelihatan itu. Metatron. Siapa yang di bawah ini ada? Terus ke bawah. Apa itu? Terus ke bawah. Apa itu? Paulus masa itu. Paulus. Kok bisa ada Paulus? Di si A. Bentar, bentar. Zoom, zoom, zoom. Anak SS, anak SS. Bentar, zoom, zoom. Ini ada ceritanya lagi berlanjut ke bawah. Bahkan ini ceritanya sangat banyak ya. Bukan ceritanya ini. Ada ini, Beb. Ini lagi. Ada ini lagi. Ya, tapi di sini meriwayatkan tentang kisah Paulus juga. Yang kau pelajari tentang apa itu Paulus itu? Berkata, coba. Di sini Paulus disebut sebagai rasul. Wah, ini, ini. Nanti, anak kaji ini. Bentar lagi. Sudah, ini capture dulu. Ini ya. Ini si A. Online Library. Gak mungkin ini yang nulis Sunni. Apalagi Kristen. Linknya adalah ini. Si A. Online Library 244. Terus, terus. Bentar, bentar. Anak mau ke... Anak bawa hapenya. Bacain aja dah. Si A itu masa lalu. Jadi, untuk sekarang ini ya. Tidak akan ada orang yang mau dihadap pemikiran si A itu. Buh, salah ngomong lo. Udah remeh kok kayak poleng. Anjid. Salah baca teks itu. Salah ngomong. Salah ngomong lo. Lo salah ngomong. Wih. Coba dibaca. Itu di halaman selanjutnya, Pak. Itu salah teksnya, Pak. Coba teks. Mungkin namanya dulu Sayidina Paul. Atau Imam Paul. Susah ya. Bingung gue juga. Ini, Ki Poleng ini tretan nih kayaknya nih. Tretan juga nih. Padi Tretan. Ya, silahkan ngomong sama Habib Ali nih. Habib Ali ini si A, bro. Makanya maksudku tadi salah ngomong karena Habib Ali ini si A. Mungkin Anda belum kenal. Yang dipermasalahkan itu ratanya. Nah, ini dia, Pak. Si Rika sudah. Ini. Ini kan gak ada gue bilang. Ya udah. Itu di jurus. Gak ada masalah, bro. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Emang apa sih masalahnya gitu? Biasa itu. Nah, ini kita diim, Pak. Gak enak, Pak. Gue berharap Pak Amir mengeluarkan satu tausiah yang menyejukkan. Oke. Nah, ini. Pak Amir. Silahkan Pak Amir. Yang menyejukkan. Aku sambil bikin etai dulu ya, Pak. Sama ya, aku juga nih. Ayo Pak Amir, Gun. Yang menyejukkan adalah. Coba, Pak. Tentang itu dong, Pak. Yang tadi dong. Tentang pencipta. Wih. Artinya. Yang artinya. Waduh. Selamat pelakum yang telah menjadikan kamu sekalian. Kecil, Pak. Suaranya, Pak. Suaranya kecil. Jauh, jauh, jauh. Suaranya jauh. Tentang. Suaranya jauh, Pak. Tentang. Pera-pera cepas. Eh, cepas. Pakai metatron. Ditanya bukunya apa tuh. Ya, kita diam-diam aja nih. Diam-diam baik. Hei. Bersenggol dong. Suara lo jauh, Pak. Allahul ladhi la ilaha illahu alimul ghaybi wa shahadati wa rahmanul rahim. Tuhan. Ya, tahu. Wa allahu ladhi la ilaha illahu al-malikul kudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbadul mutakabbir. Subhanallah amma yushirkun. Wa allahu khalikul bari'ul musawwirulahu al-asma'ul husnah. Yusab bihalulahu ma'abissamawati wal-ak'ul wa huwal azizul hakim. Artinya. Dia lah Allah. Yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Yang mengataui yang ghayb. Dan yang nyata. Dia lah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia lah Allah. Yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Raja yang maha suci. Yang maha sejahtera. Yang mengaruniakan keamanan. Yang memelihara. Yang maha perkasa. Yang maha kuasa. Yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah. Dari apa yang mereka persekutukan. Dia lah Allah yang menciptakan. Yang mengadakan. Yang membentuk rupa. Yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Berstabih lah kepadanya. Apa yang ada di langit. Dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa. Lagi maha pejaksana. Termasuk pohon-pohon juga bertasbih bro. Ternyata orang Kristen percaya juga. Kalau pohon-pohon itu bertasbih pada Allah. Maha suci Allah dari segala firmanya. Mana ada kitab yang seperti ini bro. Menunjukkan kesucuannya Tuhan. Dan semua makhluk bertasbih. Termasuk tumbuh-tumbuhan. Ini juga dibuktikan ternyata. Sama orang Kristen itu sendiri. Ternyata benar. Tumbuhan itu bertasbih. Terkait dengan kebenaran Al-Quran. Kena menurut penelitian. Orang Kristen sendiri yang meneliti. Bahwa tumbuhan itu bertasbih. Maha suci Allah dari segala firmanya. Silahkan. Mana diri yang tadi. Maka di dalam Al-Quran disebut. Demikianlah Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikitpun. Bagi orang-orang yang bertakwa. Kami bertakwa. Kami percaya. Seribu persen Al-Quran firman Allah. Karena tidak meleset. Yang difirmankan dengan apa yang ada. Walaupun manusia tidak mengetahui. Setelah adanya ilmu pengetahuan. Manusia bisa mengetahui. Menunjukkan kebenaran Allah. Dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang bisa diteliti oleh manusia. Bisa dibuktikan. Termasuk itu tadi. Pohonnya tumbuh-tumbuhan yang bertasbe. Ternyata ini juga di. Aminkan oleh umat-umat Kristen. Yang meneliti. Yang alih-alih dari Kristen. Bahwa tumbuhan itu. Bertasbe. Kami mengetahui ini adalah. Atas. Berita dari Tuhan yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Gitu bro. Apakah kamu masih meragukan? Ya bonggok. Gak masalah. Ya itu gak apa-apa pak. Itu kan. Itu kan tau usia lo. Maksudku kan kalau kita di lingkungan diskusi ini kan. Iman itu kan bukan yang perdebatkan. Yang kita perdebatkan itu kan substansi ya. Kalau iman itu gak mungkin gue bisa perdebatkan ya. Masa gue paksa lo meninggalkan Allah. Kan gak kalau gitu. Itu bukan ruang lingkup debat. Kalau hal-hal seperti tadi kritis. Kenapa Isa namanya Isa. Bukan Yasu. Nah itu. Itu perdebatan. Ini yang tadi Kepa tunjukin. Nah itu. Nah coba. Silahkan lanjut. Silahkan Pak Barun. Nama bukunya apa? Tadi aku cuman bacanya sesoduk doang. Harus dicari dulu. Nunggu Kepa. Nunggu Kepa. Kalau di lingkungan perdebatan itu. Kita gak ngomongin debat. Yang menciptakan Allah. Yang gak perlu lagi. Itu iman itu. Iman gak perlu didebatin. Tapi hal-hal yang bersifatnya material gitu loh. Kebenaran material ini yang mesti kita diuji. Gitu loh Pak. Dari pengujian itu. Dari pengujian itu. Dari ayat-ayat yang Tuhan ciptakan. Alam semesta ini. Yang sudah diuji oleh manusia. Itu membuktikan. Bahwa ciptaan apa yang diciptakan Tuhan. Sesuai dengan narasi di dalam Al-Quran. Nyambu. Tau dari mana? Tau dari mana itu Allah yang ciptakan. Dari ayat kan? Ya benar. Dari ayat. Ya udah selesai kan. Gue mau debatin. Dari ayat ini. Sekarang gini. Kita rujuk lagi ya. Terkait firman Allah. Ya. Bahwa Allah. Dari mana Pak? Sebagai petunjuk. Allah memberikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Allah juga menarasikan. Sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu sekalian. Tuhan yang mana yang menciptakan manusia. Karena Allah juga menunjukkan. Dalam Al-Quran menunjukkan kebenaran dalam penciptaannya. Kenapa petunjuknya baru ada di abad tujuh? Petunjuknya di abad tujuh. Bukannya di abad tujuh. Dari abad, dari mulai adab sudah dikasih petunjuk. Terus kenapa ada di abad tujuh lagi? Terus kenapa di abad tujuh lagi? Dengan adanya ditunjukkan. Dengan adanya Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah. Sebagai khotamunadi. Sebagai penerus estafetnya ke Nabi. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan hukum. Hukum yang dulu pernah diberikan kepada para Nabi. Dengan hukum-hukum yang sudah diberikan kepada Nabi Muhammad. Sesuai dengan zaman kanjeng Nabi Muhammad. Karena maka di dalam Islam kan diterjelaskan. Setelah cukuplah Islam sebagai agama. Al-Mahidah 4. Berarti ini hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu merefleksikan juga hukum-hukum yang pernah diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Wah ada refleksinya? Sempurna. Terkait dengan sebagian gimana? Bertauhid Ibrahim. Termasuk Adam juga bertauhid. Gak ada Adam memberikan Tuhan selain Allah. Merujukannya. Rujukannya itu ke Al-Quran kok. Nah kalau misalnya di kitab. Enggak. Di dalam PL juga kan mengatakan. Di Abraham. Enggak Pak. Ternyata Pak. Adam yang di dalam kitab saya. Sama kitab kamu berbeda. Loh Adam kamu kan di kitab Bapak itu kan di. Di sorga ditempatkan. Loh kami di bumi kok. Loh masa Tuhan yang sama? Kalau kamu mengatakan begitu. Sekarang saya tanya. Saat Yesus diangkat ke surga. Jangan Yesus dulu. Di mana? Enggak Adam dulu. Jangan lari. Adam-Adam di surga. Adam dulu Pak. Adam di surga. Jangan lari-lari dong. Iya. Adam di surga ya. Nanti kamu kan buat Islam. Menurutkan Adam di surga itu di. Bukan. 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 Di bumi. Di bumi. Bukan di surga. Loh kamu di surga. Loh berarti beda dong. Berarti tuanya beda. Sekarang saya tanya kan. Karena Adam kan juga di surga. Kalau menurut kami kan di surga. Karena saya tanya. Saat Adam diturunkan ke bumi itu gimana? Nah sekarang saat Yesus diangkat ke surga itu gimana? Gimana apa? Surga itu kan ada di atas gitu menurut kamu. Tapi kalau keyakinan Kristen. Iya tuh. Keyakinan Kristen. Aduh. Bahwa. Bahwa surga itu kan ada di bumi. Kebalik dengan apa yang diangkat ke surga. Kok surga ada di bumi kok? Loh ini gimana sih Bapak bahasanya? Ini pengen lagi Pak. Yang ditempatkan Pak. Tadi yang saya omongin. Kalau di dalam Quran itu. Tuhanmu. Tuhannya Bapak. Ilah yang Bapak sembah itu. Menempatkan Adam. Di surga. Nah. Di kami. Bukan di surga. Nah itu berarti beda. Beda. Di kami yang ditaruh itu bukan di surga. Bukan Pak Barun cuh loh. Masih jelasin apa Pak Barun nanti lagi. Gak ada. Si Kepas pulang deh. Eh. Kepental kali bro. Eh. Bib. Mana sih? Lu mana sih Bib? Oh. Yang hilang. Pindah-pindah sih ke layarnya. Dapet loh. Udah dapet belum? Dapet kitabnya. Orangnya sudah dapet. Nah ini nama kitab-kitabnya. Nah. Ini aku tinggal klik aja nih. Kitab yang mana sih? Ya gue gak tau gue. Gue gak tau. Nanti udah PR dah. Oke Pak nih Pak Cengkut. Lu bukmer aja dulu. Lu bukmer dulu aja tuh. Nanti lari lagi. Cari begini gampang lian. Oke lah siap-siap. Nah gitu. Tadi ngomong apa gue Adam-Adam itu Pak. Kita Pak. Quran itu tuh agama baru. Islam tuh agama baru. Bukan kelanjutan. Mau lanjutin apa? Semuanya beda kok. Semuanya beda kok. Dari jaman Adam sampai mana. Bukan ngomongin Yesus-Yesus. Semua beda. Mau nyempurnin apa? Orang kalian justru merubah kok. Iya loh. Terus sekarang dari Adam aja dulu. Kita mulai dari yang paling pertama. Dari ujungnya aja udah beda. Gimana hilir ya? Roryan ini apa sih? Apa? Sampean itu apa agamanya? Islam apa? Kok Islam sih? Ya Kristen. Kristen gue. Memang gue ada kelihatan menunjukkan gue ke Islam. Bentar dulu ya. Yang disebutkan sampean ya tadi itu ya Islam agama baru. Ya bukan agama baru. Islam itu mulai dari sejak semuanya Nabi Adam. Sampai sekarang ini ya Islam. Semua itu Islam semua. Itu kan di Quran. Itu pun kata dini itu juga kamu artikan agama. Memang dini itu agama. Itu kan baru-baru itu. Kata dini itu. Kata siapa baru-baru? Meskipun di. Meskipun di. Ayo coba sampean. Cari lah. Ayo gimana? Mau dibatuh dimana? Cari apa sih? Cari apa? Cari apa? Cari apa? Sekarang kalau memang dari dulu agamanya Islam. Kenapa ada Yahudi? Coba. Yahudi itu kan bukan agamanya mas bro. Nah apa dong? Jadi apanya? Yahudi itu yang namanya firqoh orangnya. Orangnya. Sekarang gue tanya. Kenapa Yahudi? Apanya? Namanya Yahudi. Kenapa? Kenapa ada apa? Ada apa yang spesial dari Yahudi? Kenapa harus mereka? Tidak ada spesialnya. Loh harus ada dong. Harus ada. Mahluk aja memilih sesuatu itu ada alasan. Loh masa Tuhan tidak ada alasan? Bentar dulu. Semua mahluk ini tidak ada yang spesialnya ya. Kecuali Nabi ya. Tidak pernah nabi itu yang spesial. Karena maksudnya. Siapa bilang gitu gak ada yang spesial? Nah buktinya Nabi Isa agak spesial apa enggak? Apa? Bentar. Nabi Isa spesial apa enggak? Bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Gue mau ngasih... Gue pengen jegal dulu, bentar. Tidak pernah ke acara sama Mike. Bentar dulu. Bentar ya. Gue gak mau sembarangan. Bentar dulu ya. Bentar, bentar. Maaf, maaf, maaf. Biarin tadi orang Islam semua. Al-Baqarah 47 coba. Al-Baqarah 47. Gimana bunyinya? Ya wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Nah itu. Kenapa dilebihkan? Kenapa orang-orang Israel dilebihkan? Alasannya apa? Nikmat tau nikmat. Iya. Bukan nikmat yang gue mau tanya. Dilebihkan kenapa? Yang melebihkan itu mana? Coba jangan pakai terjemah langsung. Yang melebihkan itu yang mana? Nah gue... Lu nyuruh bahasa Arab sama orang Batak. Gimana sih? Nah, makanya itu... Mana gue tau? Sampai kan ini jangan. Kalau agamanya... Agamanya sepertinya orang. Kalian itu cuman... Agamanya sepertinya orang. Kalian itu cuman gak berani kalau kita kalian dikritisin. Itu alasan aja kalian itu. Orang-orang dituntut pakai bahasa. Sampai itu mau ngiritisin aja. Sampai itu mau ngiritisin aja. Bukan orang. Sampai itu mau ngiritisin. Kecuali sampai itu orang. Namanya kritik datang dari luar, Pak. Itu biasa itu. Kritik tuh datang dari luar. Kritik tuh mana ada. Pemain bola yang ngiritisin orang pemain bolanya sendiri. Pelatihnya. Ada kritikus dari luar. Duduknya nonton. Gimana sih? Lagian gak? Sampai ini tusuk bahasa Islam. Ngapain? Yaudah kalau gak boleh yaudah. Siapa? Hoss-hoss. BAB kalau memang gak ada yang mau dia ini gak mau diskusi yaudahlah. Ya kalau mau kita kirenda di orang Islam. Gak usah. Udah capek. Orang Islam mau diskusi sama orang itu ngapain? Gue, bro, temen gue Islam banyak. Gak semuanya gue ajak debat. Tentu forum yang, mesti di forum yang tepat. Kalau di forum. Kalau ada di forum tepat. Tapi orang ini gak mau debat. Nah ini ngaco. Ya mendingan lu keluar. Bukan masalahnya keluar apa enggaknya. Sampai ini tuh salah tempat. Hah? Salah tempat lagi gue. Dan juga orang Islam yang masuk disini ini juga salah tempat. Eh, panu. Tidak salah tempat. Orang kayak begini. BAB, masa begini? Masa gue debat-debat kayak begini sih? Gak ini memang ini debat sama bro. Kalau kayak gini-gini kan gue males. Gue jadi segen. Apa yang mau naik tadi? Gue juga gak mau debat kok. Lah. Gak mau debat gimana? Sampai itu gue ngerti sih gue gak mau debat. Gak mau debat sebenarnya. Seharusnya yang kritis itu ya. Agamanya Sampian sendiri. Bukan agamanya orang. Maksudnya gimana sih? Ini diskusi lintas agama. Ngapain juga diskusi lintas agama itu ngapain? Kok kayak orang geblok semua? Loh, memang kalian itu kan disuruh berdebat sama ilhamu? Lah, kata-kata siapa disuruh berdebat? Kok orang muslim awam sih? Yang gini-ginian sih? Masa gue perlu ngasih tau-ngasih tau gitu sih? Sampiannya yang Sampian ini bukan orang Islam. Gak usah ngertisi orang Islam. Begitu juga orang Islam. Gak usah ngertisi orang Kristen. Tidur dong. Jadi kita. Lah, ngapain tidur? Ya diskusi sama orang Kristen sendiri lah. Ngapain Sampian mau diskusi sama orang Islam? Kalau mau diskusi dengan orang Islam, mendingan tidak usah di sosial media. Jadi? Ketemu langsung. Ya, ada juga. Ya, emang enaknya kenapa? Gak enaknya kenapa? Enaknya kenapa? Coba, gue pengen tau. Ya, gak enaknya seperti ini. Semua duplah kayak. Gak tau ano. Sampian itu mbak. Apa ya? Pake agama Islam itu ya dengan Al-Quran. Sampian ini mau pake Al-Quran. Sampian gak tau Al-Quran. Isinya aja gak tau. Begitu juga dengan saya. Kami setiap hari kita kami diomongin, dikritisin, kami jawab kok. Gak nangis. Kata siapa? Contoh, contoh. Loh, Zakir naik contohnya. Ahmad Didat. Emang kalau pikir itu orang-orang pinter? Orang idiot semua buat gue. Ya udah, ngapain yang mbak itu mau ikut orang idiot apa mau ikut orang pinter? Tapi karena ini kita udah era keterbukaan. Gue gak nganggap itu jadi ancaman. Tapi meskipun era keterbukaan, bukan seperti itu caranya mas bro. Ya lo ngomonglah sama Ametidat. Almarhum. Atau Zakir naik, lo diem dulu semua. Lo jangan ngomongin ngurusin agama orang. Nah, itu apa gak? Bisa gak lo urusin itu? Lah, buktinya. Yang tutup ulama dia dulu gak pernah ngurusin agamanya orang. Gue gak pernah debat sama NU. Lah, saya ini siapa? Loh, NU atau siapa gue gak tau. Makanya sampean ini kalau masih mau selamat disini, ikut saya. Maksudnya apa? Mau selamat kok ngacem-ngacem? Kok ngacem-ngacem? Ngapain kamu itu berdebat dengan orang Islam? Orang Islam berdebat dengan orang Islam itu ngapain? Surat An-Nahal ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah. Disuruh malah. Ayat tuh. Itu, di tiap di agama Islam itu tidak bisa. Ya kalau memang berdebat jelek gak mungkin di adik ayat ini. Lah, sampean ini kan. Oh, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Kita juga tau gue bukan orang Arab. Kalau memang berdebat itu merusak. Gak mungkin ada ayat ini. Disuruh berdebat cuma dengan cara yang baik. Lu memang dari tadi kita baik-baik kok. Itu tidak baik. Kalau sama orang Kristen sama orang itu gak baik. Kecuali sama Islam, sama Kristen sama Kristen itu baru baik. Mohamad itu. Gak mungkin ada ayat ini tadi ya. Enggak. Di polang ini bukanya dari roomnya. Ya, amat tadi ya. Gak tau gue. Gue udah terjadi di sini gue. Kamu gak kayak orang bodoh. Oh, aja semua. Oh, gak mau orang lain. Iya gak apa. Daripada kamu kayak orang pintar. Lihat kalau gue kayak orang bodoh. Mendingan gue. Kayak orang bodoh. Daripada kayak orang pintar. Membahasaikan bahasanya orang, kamu gak apa. Apalagi mau bahasakan Al-Quran. Kayak orang bodoh kan berarti bukan bodoh. Cuman kayak orang bodoh. Berarti bukan bodoh. Kamu kayak orang pintar. Berarti bukan babi kan. Kamu kayak manusia. Gue liat. Iya, padahal bukan manusia. Yang banyak Islam. Ngapain kamu berdebat dengan anak-anak. Kayak orang bodoh semua. Kayak orang bodoh berarti pintar. Kalo kayak orang pintar. Nah, itu dia. Asip lah. Ah, lo. Debat. Jangan malu lah. Mana nih? Maikin dong. Can ngantuk deh. Can. Ngantuk, Can. Can ngantuk ya. Ngantuk. Aku tadi. Aku tadi mimpi. Mimpi antuk, Can. Nanti gak bener ya pas ini. Gue enak gue. Mimpi antuknya apa? Kau udah tidur 2-3 kali. Aku belum tidur sama sekali. Degang. Degang gue antuk. Susah. Nanti gak tidur. Aku gak tidur. Jam 3. Jam 3. Aku bangun kemarin. Ini belum tidur. Sudah 24 jam. Dapet koin. Enggak. Enggak. Tadi siapa sih Bapak itu gak enak gue jadi. Enggak ngerti gue. Enggak. Aku udah naikin. Aku naikin. Aku naikin di room kiamat. Enggak tahu. Ada kuliah di room kiamat. Dia berdebat. Mereka kiamat nampak aku. Oh. Ini kali ini ya dampaknya. Lampiasnya kesini. Kayaknya nih. Emang gak dapet sih di kiamat. Penasaran gue. Tadi kiamat disini perasaan. Berarti baru-baru dong. Ini kiamat. Oh. Kusumat. Wanjir. Pakai namanya. Tadi. 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 Jam. 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 Tadi. Tadi lah. Jam 2. Hmm. Ini sidu. Gede banget suaranya. Sisi sidu. Hmm. Tidak. Tadi. Eh. Gue pamit dulu ya. Gue mau. Ini. Ambil makan dulu gue. Yaud. Oke. Bentar ya. Bentar gue balik lagi gue. Yaud. Ya. Seru. Ditinggal gue. Terulah dateng ya. Ada Rion. Ya gue apa yang mau gue tanya. Diberl. Gue ngerti dulu. Enggak dia. Enggak dianggap. Gue ngerti Bible. Tiga. Gue tanya tentang kekristenan. Sama. Gue juga gak ngerti Kristen. Pengen nanya aja. Itu. Lo. Jangan. Lo bilang mau nanya. Kapan Yesus naku Tuhan. Itu udah ada jawabannya sekarang. Ini Mariam. Aduh. Ini Mariam. Aduh. Pak Tua sudah pergi. Dia sudah sadar. Dia sudah akan mati. Tidak. 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 Apa sih? Mau kemana? Di rumah aja. Keren gak slogan gue? Aduh. Perempuan lagi naik. Balak gue nanti. Bawa kawan Miriam. Jadi slogan terbaru kita mati-matian membela kawan. Sedangkan kawan mati-matian. Matiin kita. Tidak. Tidak. Waalaikumsalam. 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 Ya sudah aku cuma mau ngomong slogan itu tadi ya bang. Abe Abe. How are you? I'm fine. Cuman belum tidur aja bang. Mariam. Mariam. Iya bang Ahad. Salam kenapa. Tidak. Tidak. Oh salam Ya selamat siang Jadi slogan hari ini Kita masih mati-matian membela kawan Sedangkan kawan mati-matian-matian kita Kok bisa begitu mbak? Gak tau tuh slogannya Bang Can tuh gitu Udah lama gue banyak slogan Kalo gue Lu pura-pura jujur Gue pura-pura percaya Itu slogan gue juga tuh Dahulukan logistik daripada logik Itu slogan gue juga tuh Mau slogan-slogan apa lagi? Dua satu Dua satu grey kan? Grey Bukan 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 Ini abu-abu Saya makan uang dari perempuan Gosip lagi Tadi malam saya juga ikutin sebenarnya Apa tuh? Siapa? Bang PB Bingung juga saya ini Aduh Gimana? Jangan dibingungin banget Cuman dunia maya Gak usah dibingungin Makanya Ikut sama dunia Dhani dong Yang di maya mulu Oh bener Bantre Maya Dhani ya Tapi Gini ya Di luar Di luar Itu Memang terkadang Kalau cowok Cewek Netabene yang masih single ya Ini ya Cowok Cewek Kalau Ada Rasa Terkadang Ya Apa sih nak jamit-jamit itu nak Dia gini Dia gini bang Papa Aku telah dikuras Aku telah diperalat Ya kan Udah aku bela Abis Suara Miriam Podcast Stable Banget Makanya Gue juga kayak gitu Pak Ya Gue kan di pinggir laut Gue mau nolongin Orang tenggelam Gak berani Pak Biarin aja Ambil kayu Mendingan gue tunggu dia pingsan Ambil kayu Kalau gue panting dulu Palarnya masuk Lampung Enggak gini sih Gue liat Kalau Tim Sarya Dia nolongin tuh Udah nyampe ke darat tuh Ditampar Tamparin tuh Mukanya Iya Iya Ini Gue hampir mati Nolongin gitu Greg Nyekek Nyekek dia waktu gitu Tolongin Kampe Makanya Pertolongan pertama itu Harus dijambak Kalau enggak diomongin dulu Jangan ngejab Jangan ngejab Jangan narik gue ya Gitu Harusnya Kalau mau ditorongin Gitu Apa Apa Nolongin dua orang yang lagi berantem Aku yang bawa Bener Memang Kira nolongin Kira nolongin trini Enggak lah Ibu Ibu gue perempuan Dulu Aku Tidak masalah Pernah juga sih Apa Punya Cerita Cewek Cowok Cewek Cewek Cowok Ya enggak tahunya Merdu ya Mereka ini Ada yang cinta segitiga lah Ada yang Cemburuan lah Aduh Kayaknya buka rumpotnya seru kayaknya Bang Alpa curhat barusan Aduh sorry Enggak Enggak Oh enggak Aku tadi malam kan Ada di rumpet Oh gitu Aku dengerin Iya Aku mau be Ada mbak Meriam Mbak Gap Ada BG Ada Bangga Tiga Hahahaha Orang kalau datang gelam Semua ranting ditarik Ada si Siapa Asia itu Tari malam Tari malam itu Itu bukan aku deh Kayaknya Itu Kondam aku deh Kayaknya Iya soalnya Akun aku ini cloning Ada juga Itu apa Nama-nama Papa Jahat Disitu Oh ada Ada akun baru sekarang Ada akun baru Namanya Apa tadi namanya Papaiente Bejat Papa Bejat Bingo Sia Terima kasih telah menonton!